Sebuah bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Linggajati Depok mengalami kecelakaan di Jalan Turunan Ciatar, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu, 11 Mei 2024, petang. Sebanyak 11 orang menjadi korban meninggal dalam kecelakaan maut bus Transputera Fajar bernomor polisi E7524 OG ini. Sementara itu, puluhan orang mengalami luka berat dan ringan. Lantas apa fakta-fakta yang diketahui pasca kecelakaan bus tersebut? 1. Melibatkan 5 kendaraan Kecelakaan maut yang terjadi tersebut diketahui melibatkan 5 kendaraan. Selain bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Linggajati Depok, sebuah mobil Dehatus Feroza dan 3 buah sepeda motor ikut terlibat. 2. Penumpang histeris Sebelum kecelakaan terjadi, saksi mata di lapangan sempat mendapati teriakan di dalam bus. Teriakan tersebut sempat pecah di udara dan terdengar oleh sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Diduga, sebelum kejadian bus terguling dan tergelincir, para penumpang bus mengetahui jika armada yang ditumpanginya itu mengalami remblong. 3. Seorang guru dan pengendara motor tewas Selain siswa, seorang guru dan seorang pengendara sepeda motor ikut menjadi korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu, 13 orang mengalami luka berat dan 40 orang mengalami luka ringan. Sehingga jumlah total korban dalam tragedi kecelakaan maut tersebut sebanyak 64 orang. 4. Bus Oleng Tabrak Mobil Daihatsu Feroza Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kabit Humas Polda Jabar, Kumbes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, bus alami kecelakaan saat melintas di jalanan menurun di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Saat di jalanan menurun itu bus Oleng lalu menabrak mobil Daihatsu Feroza yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, bus kemudian terbalik dan tergelincir, lalu menabrak tiga sepeda motor. Bus terhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, kata dia. 5. Tak kantongi izin angkutan Kepala bagian hukum dan humas dijen perhubungan Darat Kemenhub, Asnal mengatakan jika bus tak mengantongi izin angkutan. Bahkan, status uji berkala bus Transputera Fajar tersebut juga sudah ke Daluarsa pada 6 Desember 2023. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton